Bapak-Ibu, selamat berjumpa dalam program, dalam keseluruhan paketnya namanya Pola Hidup Sehat. Di dalam Pola Hidup Sehat ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, seperti olah nafas yang paling banyak nanti, akan ada mengenai genomic diet, akan ada mengenai olahraga stretching, akan ada mengenai probiotik dan antioksidan. Sebenarnya untuk kesehatan itu lebih dari hal ini. Tapi kan hal-hal yang lain kebanyakan diajarkan juga oleh dokter, oleh guru yang lain. Jadi kalau tidak diajarkan, bukan berarti tidak penting, tapi saya memilih bagian-bagian yang mungkin di tempat lain belum diajarkan atau Bapak-Ibu belum belajar mengenai hal itu. Hari ini saya mau sampaikan satu poin saja, dan Bapak-Ibu nanti akan mengerti, bahwa dalam 12 minggu penyampaian, saya tidak seperti seorang dosen, walaupun saya dosen, saya akan pakai bahasa yang ibu-ibu, emak-emak yang mengenai umur 70 tahun, 65 tahun, ikut program pun akan mengerti. Jadi saya akan tidak menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan referensinya, jurnalnya, daftar pustakanya, saya minta maaf untuk hal itu, tapi Bapak-Ibu yang ilmuwan, orang-orang pinter, dengan beberapa keyword yang saya sampaikan, misalnya istilah regenerasi sel, genomic diet, lalu Wim Hof. Dengan kata-kata itu, masukkan Google, di-search, mau cari jurnal bisa, cari artikel bisa, tapi kadang-kadang nanti saya kasih link-link itu di WA Group. Tapi dalam penyampaian, sama sekali tidak ada ceramah, powerpoint, tidak ada. Penjelasan begini, praktek, 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 itu memang metodenya kita box shop. Mungkin satu-satunya powerpoint yang saya sampaikan, hanya dua lembar saja, di hari pertama ini, yaitu saya mau sampaikan mengenai regenerasi sel. Itu pun juga dengan bahasa yang sederhana. Jadi tujuan dari pola hidup sehat ini apa sih? Supaya sehat, atau awet muda, atau sembuh, ada salah satu kunci yang saya mencoba untuk membuat diagram sederhana, walaupun ini tidak sederhana juga kayaknya, menurut saya sudah cukup sederhana, di mana untuk sehat atau awet muda, terserah mana yang mau dituju, atau punya badan langsing, maka terutama pada sehat dan awet muda, yaitu regenerasi sel. Untuk regenerasi sel ini butuh beberapa kondisi ideal, misalnya olahraga. Nanti kita akan bahas sebentar mengenai olahraga yang tepat, jangan sampai misalnya nggak cocok lari, atau sepeda, atau badminton, malah serangan jantung. Tapi cocoknya kalau dia jalan kaki atau berenang, tiap orang punya olahraga tersendiri yang cocok buat dia. Lalu kita akan belajar mengenai deep sleep, karena organ-organ tubuh kita itu ada jam tidurnya, dan kita harus tidur beraktivitas sesuai dengan jadwal organ tubuh kita, bukan organ tubuh kita yang menyesuaikan dengan jadwal kita. Nanti kita akan belajar juga mengenai untuk regenerasi sel ini, butuh istirahat yang berkualitas. Kalau mau ngetes juga nanti, Pak, saya mau yakin bahwa olah nafas ini membuat saya lebih deep sleep. Masuk ke Google, ketik alat ngetes deep sleep. Ada yang berupa apps, ada yang berupa jam, bapak beli, lalu bisa diukur. Sebelum olah nafas, hari-hari biasanya deep sleep-nya berapa lama, setelah itu semuanya bisa terukur pada zaman sekarang ini dengan teknologi. Kalau bicara soal deep sleep. Untuk regenerasi sel, kita butuh vitamin, mineral, dengan kata lain asupan, soal gisi, sudah banyak mengajarkan, saya nggak akan mengajarkan. Nanti saya akan ajarkan terutama mengenai antioksidan dan probiotik. Di mana selain mengajar teorinya, sekali lagi, nanti saya akan ajari Bapak-Ibu praktek bikin jus probiotik, bikin kefir, supaya murah, beli biang sekali seumur hidup, kalau namanya kefir. Itu nanti, minggu-minggu nanti. Untuk regenerasi sel ini juga butuh asam amino yang bagus. Bukan hanya sekedar protein, tapi ya tentu lagi nanti ada yang cocoknya, ada yang cocoknya itu protein hewan, ada yang cocoknya protein dari herbal, atau nabati, atau hewani. Kalau lebih dalam lagi, bisa bahas mengenai genomic diet. Tapi misalnya, kita nggak bahas sampai di situ, atau sebelum itu, nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat whey, asam amino yang whey, yang bikin sendiri. Jadi Bapak-Ibu nggak usah beli yang mahal-mahal. Kalau punya duit, seduitnya sultan, saldonya nggak terbatas, silakan beli banyak food-food suplemen yang harganya ampun-ampun. Jadi nanti saya akan ajarkan bikin. Jadi saya nggak jualan asam amino, saya nggak jualan nanti oksidan, saya nggak jualan jus bro, saya nggak jualan probiotik. Saya mau mengajari Bapak-Ibu hidup sehat yang gratis. Kecuali nanti yang kayak assessment mengenai DNA, itu nggak bisa gratis. Nah, untuk generasi sel ini juga butuh kondisi pH ideal. Yaitu manusia, pH ideal darah, 7,35 sampai 7,5. Nanti Bapak-Ibu yang suka ilmu belajaran, ya tinggal diguling aja, pH ideal manusia. Itu pH darahnya. Tapi nanti kita tesnya pH urin, karena itu mengindikasi. Berbeda, betul. Tapi mengindikasi. Nanti soal pH-pih ini, saya akan lanjutkan beberapa penjelasan di WA Group. Tapi yang pasti, saya hari ini bukan menjelaskan banyak-banyak, tapi nanti Bapak-Ibu sendiri, bahkan kalau sekarang sudah punya pH meter, sebelum olah nafas ini dites, jadi Bapak-Ibu tahu, sebelum olah nafas ini, baru mulai modul 1. Tadi pagi, apalagi kalau pagi-pagi sudah ngetes. Paling bagus itu pagi hari. Tapi kalau malam ini pun nggak apa-apa. Tadi sudah dites, 6, 7, 6,5, 5,5. Nanti setelah saya olah nafas jadi berapa? Nah, itu nggak ada lagi pertanyaan, Pak, memangnya bisa menaikkan. Anda ukur nggak? Jadi, kalau misalnya bertanya, kenapa naik? Saya bisa jelasin, atau Bapak-Ibu bisa cari di Google sendiri, kenapa olah nafas menaikkan pH, dan sebagainya. Google itu penuh dengan informasi. Saya akan jelaskan juga, tapi saya tidak mau waktunya habis untuk menjelaskan teori. Kita praktek, 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 tetap nanti ada penjelasan itu di dalam WA Group. Tapi yang pasti, regenerasi sel ini semua orang mengalami. Kalau nggak, kita menua lalu mati. Menua dengan cepat. Nah, kalau pH-nya ideal, maka regenerasi sel juga terjadi lebih bagus. Dan juga sebenarnya untuk regenerasi sel itu, gulanya harus gula ideal seperti yang tidak sakit diabetes. Yaitu puasa 70, habis makan 150 maksimum, bangun tidur 70 sampai 110, sehari-hari 100. Nah, kalau yang diabetes gimana? Kayak saya, pelajaran 12 modul ini nanti membuat Bapak-Ibu yang diabetes bisa mudah-mudahan. Kita nggak berani jamin, tapi mudah-mudahan kalau saya bisa lepas obat, kenapa Bapak-Ibu nggak? Jadi juga saya diabetes, Bapak-Ibu saya diabetes, gigi saya pada copot, gula saya yang 300-400, sekarang bisa bangun tidur sekitar 100-150. Itu pun saya makan sayur, makan buah, makan kacang-kacangan, tidak harus diet keto yang nggak boleh makan sayur, antioksidannya dari mana? Nggak boleh makan bumbu, antioksidannya dari mana? Saya tidak mengajarkan cara-cara ekstrim yang ada efek samping. Tapi lewat modul yang lengkap. Oke, saya lanjutkan lagi, masih soal regenerasi sel. Regenerasi sel juga butuh pH ideal, juga sebenarnya ada hubungannya sama hati. Karena hati itu mempengaruhi hidup. Bahkan hati itu sumber kehidupan. Maka nanti ada sesi olah nafas sambil namanya inner healing. Karena orang itu kalau hatinya sehat, badannya sehat. Mungkin saya minta maaf ya sama yang punya peribahasa, mensana, incorpori sano. Dalam tubuh yang sehat, terhadap jiwa yang sehat. Kok saya pikir kebalik ya? Dalam jiwa yang sehat, tubuhnya sehat. Orang hatinya tentrem. Ya, tentrem itu apa bahasa manusianya. Hatinya damai, sejahtera, nggak pernah cemburu, nggak mikir yang macam-macam, makan enak, tidur pulas. Lihat punya orang seperti itu. Bangun tidur, suruh kencing, lalu tes pH-nya. Di atas tujuh loh. Orangnya gelisah melulu, nggak mau melulu, cemburu melulu. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit marah. Coba suruh kencing kalau dia mau. Tambah marah, Pak Jarap. Cek pH-nya. Jadi, ketika hati, hati gembira, badan itu sehat. Mohon maaf, saya pakai ilustrasi yang agak nyelenah. Apa sebab apa, Pak Jarap, buktinya hati gembira itu badannya sehat? Mohon maaf, Bapak-Ibu tahu nggak orang gila? Orang gila itu memang jiwanya gila. Tapi kan dia gembira, ketawa terus. Ketawa aja terus kerjaannya. Itu makan makanan yang dibuang sama restoran yang nggak mencret. Pakai baju basah, celana bajah, tidur di emper toko, yang nggak masuk angin. Padahal mereka nggak minum tolak angin. Mereka itu nggak masuk angin. Makan makanan yang udah dibuang di tanah, nggak mencret. Kenapa orang gila sehat-sehat? Karena ketawa terus. Makanya orang gila sehat-sehat, karena ketawa perlu. Hatinya yang gila. Tapi jiwanya gila. Tapi kan nggak mencret, nggak masuk angin. Tata mati aja. Tapi maksud saya gini, maksud saya itu hati itu mempengaruhi kehidupan. Hati itu mempengaruhi kesehatan. Nanti kita ada sesi membahas mengenai hati. Nanti saya akan kasih buku rekomendasinya, misalnya dokter-dokter Tansut Yen, yang menulis antara hubungan, antara perasaan dengan alkali atau pH tubuh. Ada teorinya dari dokter juga. Nanti saya akan, buku saya udah hilang, saya mau beli lagi. Paling nggak nunjukin halamannya di mana hubungan antara perasaan dengan pH tubuh. Nah itu kenapa nanti ketika kita bicara regenerasi sel, kita akan sampai pada modul inner healing. Nah ini sekaligus menjelajahi kurikulum kita 12 minggu itu sekitar apa. Nah satu slide lagi ya, di dalam pendahuluan. Pak, Bapak ngajari regenerasi sel, awet muda. Apa buktinya? Oke, buktinya nih ya. Tahun lalu, awal tahun 2001, saya lahir tahun 1963, jadi awal 2021. Usia saya 46 tahun. Tahun lalu, usia saya 45 tahun, Oktober tahun lalu. Minggu kemarin saya tes, tapi saya belum upload nih, karena kemarin saya nggak foto, tapi video ya, dan itu videonya kan ada di Instagram saya. Hasil tesnya saya close up, saya upload, usia saya tetap 45. Jadi tahun bertambah, tahun lalu usia saya 45, tahun ini saya 45. tapi saya lahir 59 tahun yang lalu, bahkan ini berapa bulan lagi nanti ya, saya 60 tahun. Jadi kayaknya mantep ya, berani ya, ngajar awet muda gitu ya. Pak Jarod tak kira masih 50, nggak mau 60 nih gitu. Kalau ada yang bilang, saya pikir 45. Nah kalau 45 betul tuh. Usia biologis, namanya usia metabolik. Bapak Ibu juga bisa tes seperti ini ya, kalau mau tahu bahwa, sekarang ini tes dulu gitu ya. Siapa tahu dalam 12 minggu, Bapak Ibu bertambah muda, gara-gara ikut pelajaran Pak Jarod nih, tambah muda nih gitu, warna generasi selnya. Tapi biasanya bukan 12 minggu ya, 2 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan. Nanti karena banyak hal yang harus dilakukan, PR-PRnya. Karena nanti untuk usia lebih muda ini, terus terutama akan dipengaruhi sama yang di sini nih ya, visceral fat. Nah visceral fat saya, awal tahun lalu 8, lalu tahun lalu akhir masih 8, nah sekarang saya udah 7. Tapi umur tetap nggak turun, karena lemak saya secara total naik. Jadi ada beberapa indikator untuk menentukan nanti usia, dan ini yang menghitung bukan dokter pakai rumus ya, pakai alat. Bapak Ibu bisa pergi ke alat-alat, biasanya malah tempatnya gym ya, lalu klinik-klinik kecantikan gitu ya, di rumah sakit ada juga. Saya pernah juga ada di counternya Calbee Pharma itu gitu, ada tes usia biologis atau usia metabolik. Bapak Ibu coba tes aja nanti. Saya umur 59, hasilnya 45. Biasanya nih, biasanya ya, saya pernah ajar anak saya gitu, waktu itu umurnya 25 gitu. Wah, Anda 29, kok tambah tua sih? Lihat aja perutnya kendut. Jadi kebanyakan orang, kebanyakan kalau dites itu usianya tambah tua. Pernah ada orang jualan food, suplemen gitu, datang ke rumah saya gitu ya, lalu ngetes. Yang jualan malah kaget. Pak, biasanya orang itu tambah tua, Pak. Jadi saya tinggal bilang, makanya minum ini, makan ini lah. Kok Bapak lebih mudah? Ya sudah, kalau gitu kamu jangan jualan. Kamu belajar sama saya. Terus tak ajari, tak ajari pola hidup sehat. Jadi, saya berharap nanti Bapak Ibu, bukan hanya sehat, harapan saya nanti Bapak Ibu juga bisa punya usia metabolik seperti saya. Sekarang istri saya juga udah lebih muda daripada usianya. Dulu sempat sih, sama gitu ya. Makin muda, makin muda. Jadi, ini adalah nanti menjadi indikator diantaranya bahwa terjadi regenerasi sel yang cukup bagus dalam tubuh kita, bahkan ketika diukur pun, ternyata usia kita bertambah muda. Makanya kalau regenerasi sel itu nanti bisa ada kesembuhan. Misalnya, Pak, saya nggak usah tambah muda, nggak apa-apa. Yang penting saya ini kan ada insomania, saya sarap penjepit, saya diabetes, saya ada sakit ini, saya leher saya kaku, saya sakit, Pak. Saya nggak berani menjamjikan karena ini bukan obat, tapi ini pola hidup. Tapi teori sederhananya adalah ketika terjadi regenerasi sel, di mana terjadi regenerasi sel? Atau pemulihan sel-sel. Di mana ada masalah di situ, selnya diperbaharui. Yang sakit pankreas, pankreasnya regenerasi sel. Yang sakit ginjal, ginjalnya regenerasi sel. Maka nanti tentunya kita harapkan, kita berdoa, ada yang berani melangkah lebih jauh lagi, saya yakin, beriman, sembuh. Itu namanya keyakinan. Kalau obat, pasti sakit kepala, minum ini, hilang sakitnya. Tapi tentunya bukan hilang, simptomnya yang hilang, gejalannya hilang, pengaruh obatnya turun, kambuh lagi. Kalau regenerasi sel, sembuh paripurna, tidak kambuh-kambuh, karena memang selnya yang diperbaharui, bukan rasa sakitnya yang ditekan. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu akan alami lewat regenerasi sel. Selebihnya mengenai teori-teori regenerasi sel, hubungannya pH, hubungannya saturasi, hubungannya oksigen, hubungannya antioksidan, jelajai Google, atau kalau sabar, pelan-pelan kita bahas dikit-dikit. Yang penting praktisnya itu. Yang penting itu, apa yang harus kita lakukan? Ini sebagai pendahuluan. yang penting itu,